Penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di Pulau Pisang Gadang minggu kemarin cukup menggegerkan masyarakat setempat. Informasi yang dihimpun dari pihak kelurahan dan masyarakat setempat, penemuan mayat di pulau yang berada di Kelurahan Air Manis bukanlah kali pertama. Sebelumnya sesosok mayat remaja juga ditemukan namun di Pulau Pisang Kecil. Sementara lurah air manis Salomon Eka Putra menyampaikan, kedua pulau memiliki penghuni atau warga yang berbukim di sana. Oleh sebab itu baik Pulau Pisang Kecil atau Pulau Pisang Besar sering dikunjungi masyarakat. Pihak kelurahan hanya berharap baik memancing atau wisatawan agar tetap berhati-hati dan memperhatikan cuaca saat melakukan kegiatan. Dari murid atau pelajar dari Kau Pemibu ini bersantuk di Pulau Pisang Kecil. Yang kedua di sini di Pulau Pisang Besar. Dua-dua mayat yang ditemukan yang kemarin dan yang hari ini Pak, itu bukan warga kita? Bukan, bukan warga kita. Pemibu-pemibu, pesan kecil, warga kita yang mudah, aku nampak tahu. Identitasnya? Ya, nanti tiap pesan akan di jelas. Pemibu-pemibu, pesan kecil. Sebelumnya mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di Pulau Pisang Besar. Jenazah telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara pada minggu siang. Dasri Laita Hadisuri, Padang TV